Selain checkbox dan radio, ada satu input lagi yang biasa kita gunakan untuk menawarkan pilihan. Nama inputnya adalah select option. Select option sendiri, dia bentuknya seperti drop down, di mana kita klik di sana dan baru akan muncul pilihan-pilihannya, jadi nggak langsung dipilih. Biasanya kita gunakan kalau opsinya sudah banyak banget, jadi nggak mau ditampilkan langsung seperti checkbox dan radio. Langsung aja kita kasih jarak seperti biasa, lalu menggunakan label untuk menampilkan text-nya, for-nya akan saya hilangkan. Idenya sekarang kita punya pilihan pelajaran yang ingin user tanyakan. Jadi form kita ini adalah form dari user nanti yang akan diisi oleh user. Select, ditutup dengan tag select juga. Lalu untuk pilihannya, kita menggunakan tag option. Tag option langsung kita pilih di sini, untuk pelajarannya misalnya ada HTML, lalu ada CSS, ada lagi JavaScript misalnya. kita tambahkan database, kita sudah punya drop down-nya, user bisa memilih seperti ini. Bagus sekali. Ada satu attribute yang ketinggalan yaitu value-nya, sama seperti sebelumnya kita bisa mengisi dengan angka, atau kalau user mau dengan text juga sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau mau diisi HTML, lalu di sini CSS, JavaScript, dan juga database. Sekali lagi, value ini harus unik untuk satu group seperti ini. Kalau dia berbeda group, nggak apa-apa kalau ada yang mirip. Atau ada yang sama, seperti kasusnya 0011, nggak masalah karena dia beda pilihan. Sekali lagi, value ini tidak akan berdampak visual dia gunanya ketika kita sudah mengolah datanya nanti. Lanjut lagi, ada satu opsi lagi, yaitu tag of group, penulisannya seperti ini. Kita gunakan untuk membagi group ketika opsinya sudah lebih banyak lagi. Misalnya kita mau mengelompokkan bagian ini untuk front end misalnya. Kita menulis text-nya di attribute label pada op group-nya. Kita akan tulis di sini label-nya adalah front end. Begitu juga dengan yang kedua. Kita akan tulis back end sekarang. Kita akan ganti jadi PHP karena yang back end adalah PHP. Seperti ini. Kita lihat sekarang. Ketika saya klik, maka dia sudah tergroup dengan label di atasnya masing-masing. Tidak ada batasan, teman-teman boleh lebih dari 2, boleh 3, dan seterusnya. Begitu juga penggunaannya nggak harus pelajaran tentunya. Teman-teman, misalnya mau nama-nama hewan, lalu dikelompokkan hewan amfibi, hewan apalagi, dan contoh-contoh lainnya. Itu dia, select, option, dan juga op group. Terima kasih. Terima kasih.